Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat Sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas Khususnya adalah kegiatan pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 Pada kesempatan kali ini, Bapak tidak akan membahas materi terlebih dahulu Ini ada request-an Jadi Bapak pada kesempatan kali ini Nanti kita akan membahas mengenai soal Soal penilaian harian, susulan, dan remedial yang sudah kalian kerjakan Berkaitan dengan materi masuknya bangsa barat ke Indonesia Atau Nusantara pada saat itu Nah, mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada kali ini Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa, mulai Selesai Oke, sesuai dengan permintaan beberapa teman kalian kemarin Pak, tolong bahas soal penilaian harian, susulan, dan remedial yang sudah kami kerjakan kemarin, Pak Agar kami lebih memahami, gitu ya Sebagai bahan evaluasi kami mengenai materi yang sudah dipelajari, gitu Oke, nah pada kesempatan kali ini Nanti saya akan membahas soal penilaian harian yang kemarin Ya, susulan, dan remedialnya Tapi tidak semua, gitu ya Kemarin kan ada 30 Nanti lebih kurang ada 20 saja yang Bapak akan sampaikan dengan pembahasan secukupnya, oke Langsung saja pada soal yang pertama Nanti coba kalian mencoba menjawab, gitu ya Dengan mengingat kembali jawaban kalian kemarin itu betul atau salah sebenarnya Kayak gitu ya Nah, nanti setelah itu baru Bapak berikan jawabannya Nah, syukur-syukur Kalian coba sekarang persiapkan buku Nah, untuk mencoba menjawab Dari keseluruhan nanti soal kalian betul berapa Oke, silahkan Soal yang pertama VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 Dengan gubernur jenderal pertamanya Peter Bort Tujuan didirikannya VOC adalah Nah, opsinya yang pertama A. Mempermudah mengawasi gerak gerik Portugis di Malacca B. Mengawasi para pegawai VOC di daerah yang sangat luas C. Memberantas korupsi dan penyelewengan antar orang Belanda D. Menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan di bawah VOC Dan E. Menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda Coba Menurut kalian jawabannya yang mana? Oke, sudah ada yang menemukan jawaban? Jawaban yang tepat adalah E Menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda Kenapa? Karena ini adalah salah satu tujuan dari didirikannya VOC di Indonesia Karena kita ketahui bersama bahwa ada setidaknya tujuh Tujuh tujuan didirikannya VOC Salah satunya Yang utama adalah mengurangi persaingan sesama pedagang Belanda Yang kedua Mengatasi persaingan dengan pedagang negara Eropa lain Yang ketiga Menopoli pedagang rempah-rempah Yang keempat Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia Yang kelima Memperkokoh posisi Belanda Di dunia internasional Yang keenam Membantu dana ke pemerintah Belanda Dan yang ketujuh Menguasai pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Karena kita ketahui bersama Seiring berjalannya waktu Bahwa VOC berdiri atau berada di Indonesia Itu tidak hanya masalah perdagangan saja Berjalannya waktu ternyata VOC diberikan hak oktroy Hak istimewa di Indonesia Salah satunya adalah memiliki tentara Memiliki persenjataan Memiliki mata uang tersendiri Dan memiliki kewenangan untuk menguasai suatu wilayah Nah disini kenapa Pada poin keempat disana Itu menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia Menguasai pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Seperti itu Nah poin yang keenam disana Tujuan yang keenam Membantu dana ke pemerintah Belanda Jelas Pada saat itu Belanda masih terkonsentrasi pada permasalahan wilayahnya yang dikuasai oleh Spanyol Terus kemudian pada saat itu juga Belanda masih terlibat dalam Perang Dunia I Nah disini perlu pendanaan Untuk apa? Untuk menunjukkan eksistensi Di negara-negara Eropa Nah dananya itu Biaya untuk melakukan perlawanan itu Melakukan perang itu di Perang Dunia I Ataupun melawan Spanyol itu Tidak lain Salah satunya adalah disupport Atau didorong Atau didukung dari pendanaan Yang berasal dari Perdagangan VOC Yang ada di Indonesia Yang selanjutnya Indonesia pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Van Petersen VOC memindahkan kantor dagangnya ke Jayakarta Nah yang awal mulanya itu di mana? Di Malaka Itu ya Karena apa? Nah itu pertanyaannya A Untuk menguasai daerah Jayakarta dari pengaruh lawan B Jayakarta merupakan tempat yang sangat strategis C Mudah dalam menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia D Monopoli rempah-rempah Hindia Timur Kemudian yang E Ini mengubah sistem Pemerintahan Di Indonesia Yang pada saat itu Kesenderaan adalah sistem pemerintahnya adalah kerajaan Seperti itu Oke silahkan Dicoba dijawab Ditulis di kertas kalian Di buku Sejarah Indonesia kalian Silahkan Sudah dijawab? Oke Langsung saja jawabannya B Jayakarta merupakan tempat yang sangat strategis Itu salah satu alasannya Ya Alasannya VOC Dipindahkan Ya Dari yang mulai itu adalah Dari Makassar atau Malaka Malaka Ke Jayakarta Atau Batavia Markas besar VOC Di Indonesia Pertama kali berlokasi di Ambon Selama masa jabatan Tiga gubernur Pertama Yaitu Peterborough 1610 Sampai 1614 Kemudian yang kedua Great 1614 Sampai 1615 Dan Lawrence Real 1615 Sampai 1619 Namun Lokasi ini Dianggap Tidak cocok Gitu ya Meskipun Keberadaan Lokasi tersebut Di pusat daerah Produksi Rempah-rempah pada saat itu Ambon Dikatakan Tadi kurang strategis Walaupun lokasinya Berada di tengah-tengah Daerah produksi Rempah-rempah Karena apa? Karena Ambon sendiri Jauh Jauh dari apa? Dari rute Perdagangan Asia Dan wilayah Aktivitas VOC Lainnya Mulai dari Afrika Sampai India Hingga Jepang Karena itulah Perlu dicari Lokasi lain Yang lebih strategis Salah Satu Lokasi Yang dianggap Strategis Pada saat itu Adalah Selat Malaka Namun VOC menganggap Itu berbahaya Karena Adanya Benteng Portugis Di kota Malaka Yang dikuasai Portugis Sejak tahun 1511 Lokasi lain Yang dipertimbangkan Adalah Banten Namun Lokasi ini Dikendalikan Oleh penguasa Lokal Yang kuat Pada saat itu Adakah Sultanan Banten Dan Terdapat Persaingan Ketat Di antara Pedagang Cina Dan Inggris Lokasi Yang dipilih Akhirnya Adalah Kota Jayakarta Pelabuhan Milika Sultanan Banten Di Teluk Jayakarta Yang tak Jauh Dari Selat Sunda Pada Tanggal 30 Mei 1619 Gubernur VOC Van Peterzon Dengan Memimpin 19 Kapal Perang Menyerang Dan Menaklukkan Jayakarta Serta Mengusir Pasukan Banten Dan Dari runtuhan Kota Jayakarta Ini Batavia Didirikan Dan Menjadi Markas Besar VOC Yang baru Lokasi Batavia Lebih strategis Karena Lokasinya Lebih dekat Dengan Jalur Perdagangan Di Asia Tenggara Batavia Juga Memiliki Suplai Air Yang Cukup Karena Dialiri Oleh Sungai Ciliwung Yang Saat Itu Masih Bersih Dan Mudah Mendapatkan Bahan Makanan Dari Lahan Persawahan Yang Subur Di Daerah Sekitarnya Terlebih Lagi Navigator Belanda Henrik Brower 1581 Sampai 1643 Ini Berhasil Menemukan Rute Pelayaran Dari Belanda Yang Lebih Cepat Dari Rute Sebelumnya Pada Tahun 1611 Rute Ini Disebut Rute Brower Yang Mengitari Afrika Di Ujung Tanjung Harapan Pada Lintang 40 Derajat Dengan Apa? Dengan Memanfaatkan Angin Laut Yang Cepat Di Lintang Tersebut Langsung Menuju Ke Wilayah Timur Samudera Hindia Lalu Berbelok Ke Arah Utara Sebelum Menuju Selat Sunda Nah Itu adalah Satu Alasan Jadi Ada Letak Yang Strategis Kemudian Jalurnya Juga Didukung Oleh Jalur Alam Kayak Gitu Karena Pada Satu Bagian Dari Perlintasan Atau Pergerakan Arus Angin Karena Kita Ketau Bersama Pada Saat Itu Jangan Kalian Bayangkan Kapal Kapalnya Sudah Menggunakan Mesin Sudah Menggunakan Bahan Bakar Minyak Sebagai Penggeraknya Tidak Pada Saat Itu Yang Paling Utama Adalah Menggunakan Layar Menggunakan Tenaga Angin Untuk Menggerakkan Kapal Mereka Menuju Suatu Wilayah Yang Mereka Tuju Jadi Dari Letak Geografis Strategis Dari Letak Astronomis Pun Mendukung Karena Kebetulan Itu Bagian Dari Jalur Perlintasan Pergerakan Angin Yang Selanjutnya Rute Ini Dapat Memangkas Waktu Perjalanan Dari Belanda Ke Batavia Dari Satu Tahun Perjalanan Bayangkan Dari Satu Tahun Perjalanan Dari Belanda Ke Batavia Itu Ke Jakarta Saat Ini Hanya Dipotong Ada Jalur Perlintasan Itu Dipotong Atau Lebih Singkat Lebih Cepat Hanya Memerlukan 6 Bulan Saja Batavia Terletak Sangat Dekat Dengan Selat Sunda Sehingga Lokasinya Sangat Strategis Dan Dekat Dengan Jalur Layaran Belanda Sebagai Titik Akhir Dari Rute Brower Paham Ya Sama Sini Kenapa Dipilih Jayakarta Atau Kenapa Dipilih Batavia Sebagai Markas Bersar Dari VOC Soal Yang Selanjutnya VOC Berdiri Dengan Diberikan Berbagai Oktroy Atau Hak Oktroy Atau Hak Istimewa Fungsi Dari Hak Istimewa Yang Dimiliki Oleh VOC Adalah A VOC Sebagai Kongsi Dagang Dan Juga Sebagai Pemerintahan Semi Militer B VOC Berkuasa Atas Indonesia Mulai Tahun 1602 C Hak Oktroy Atau Hak Istimewa Membuat VOC Sebagai Pemegang Kendali Kekuasaan C Sorry D VOC Semakin Menerapkan Pengaruhnya Di Indonesia Dan E Untuk Membantu Gubernur Jenderal Dalam Melaksanakan Tugasnya Oke Silahkan Sudah Oke Jawabannya Adalah A VOC Sebagai Kongsi Dagang Dan Juga Sebagai Pemerintahan Semi Militer Karena Berdasarkan Informasi Dari Buku Penjelajahan Bangsa Eropa Di Indonesia Buku Sejarah Kelas 11 Karya Alin Hak Oktroy Itu Diberikan Selama 21 Tahun Ada Pun Isi Dari Hak Oktroy Atau Hak Istimewa Yang Dimiliki Oleh VOC Itu Salah Satunya Adalah Hak Berperang Dan Melakukan Penjajahan Jadi Ini Sudah Keluar Dari Tujuan Awal Yang Mana Kita Ketahui Bersama Pada Materi Ini Salah Satu Motif Masuknya Bangsa Barat Ke Indonesia Atau Ke Nusantara Pada Saat Itu Itu Adalah Paham Imperialisme Imperialisme Itu Untuk Berdagang Untuk Mencari Wilayah Penghasil Rempah Untuk Mencari Wilayah Pemasaran Hasil Produksi Dari Negara Negara Eropa Tetapi Lambat Laun Berubah Niat Awal Itu Menjadi Paham Kolonialisme Untuk Menguasai Suatu Wilayah Atau Melakukan Penjajahan Nah Ini Juga Diterapkan Oleh VOC Di Wilayah Nusantara Hak Yang Kedua Ini Adalah Hak Mengangkat Pegawai Khususnya Adalah Pegawai-pegawai Keturunan Eropa Gitu Ya Kalau Keturunan Pribumi Itu Jadi Pekerjanya Jadi Kulinya Bukan sebagai Mandornya Bukan sebagai Petinggi Dalam Struktur Organisasi Atau Struktur Kepengurusan Dari VOC Itu Sendiri Yang Ketiga Hak Monopoli Degang Di Wilayah-wilayah Antara Amerika Selatan Dan Afrika Kemudian Yang Selanjutnya Yang Kempat Hak Memiliki Angkatan Perang Dan Membangun Benteng Pertahanan Dan Yang Kelima Hak Melakukan Pengadilan Serta Hak Mencetak Dan Mengedarkan Mata Uang Sendiri Itu Hak Oktroy Hak Istimewa Yang Diberikan Kerajaan Belanda Kepada VOC Di Indonesia Soal Yang Selanjutnya Oke VOC Dibubarkan Pada Tanggal 31 Desember 1799 Karena Kekuasaannya Yang Semakin Merosot Secara Politik Awal Kekuasaan Pemerintah Belanda Di Indonesia Ini Dimulai Tanggal Berapa Nah Itu Pertanyaan Pada Soal Yang Selanjutnya Tadi Dibubarkannya VOC Itu Tanggal 31 Desember 1799 Kenapa Karena Kekuasanya Semakin Merosot Latar Belakangnya Silahkan Kalian Pahami Lagi Dibaca Lagi LKS Salah Satunya Karena Banyak Pegawai VOC Yang Korupsi Jadi Dia Mengambil Keuntungan Untuk Kepentingan Pribadi Bukan Untuk Kepentingan Organisasi Dagangnya Yaitu VOC Apalagi Untuk Disumbangkan Atau Diberikan Ke Pihak Belanda Ayah Gitu Sebagai Tadi Tujuan Awalnya Untuk Mengisi Kas Dari Kerajaan Nah Tapi Karena Terlalu Banyak Kecurahan Terlalu Banyak Korupsi Ayah Gitu Perebutan Kekuasaan Di sana Juga Akhirnya Itulah Salah Satu Yang Menyebabkan Merosotnya Dan Bahkan Sampai VOC itu Bubar Tanggal 31 Desember 1799 Nah Pada Konteks Pertanyaan Atau Soal Ini Itu yang Ditanyakan Bukan Masalah VOC-nya Tapi Masalah Kecenderungan Kekuasaan Pemerintah Belanda Ya Di Indonesia Itu Awal Mulanya Itu Mulai Berkuasa Pada Tanggal Berapa Silahkan Sudah Ketemu Jawabannya 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 C 1 Januari 1800 Itu Awal Mula Belanda Menanamkan Apa Hegemoni Politis Di Indonesia Yang Selanjutnya Pemerintah Belanda Ini berusaha Mengadakan Pembaharuan Di Indonesia Gagasan Pembaharuan Muncul Dari Dua Golongan Yang Mengusulkannya Yaitu Silahkan A Golongan Liberal Dan Golongan Seminiberal B Golongan Radikal Dan Golongan Konservatif C Golongan Semiliberal Dan Golongan Radikal D Golongan Liberal Dan Golongan Konservatif Dan E Golongan Liberal Dan Golongan Radikal Silahkan Sudah Sepertinya Ada yang Jawab A Golongan Liberal Dan Golongan Semiliberal Padahal Tidak 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 Golongan Liberal Itu Apa Semiliberal Itu Apa Oke Ada Lagi Ya Yang Jawab D Itu Adalah Yang Tepat Golongan Liberal Dan Golongan Konservatif Pak Golongan Konservatif Itu Apa Golongan Liberal Itu Apa Oke Liberal Golongan Liberal Golongan Ini Beranggapan Bahwa Pengelolaan Negara Jajahan Akan Mendapatkan Untung Yang Besar Apabila Diserahkan Kepada Swasta Dan Rakyat Diberi Kebebasan Dalam Menanam Jadi Dalam Mengerjakannya Pengaruh Ini Sebagai Akibat Dari Apa Pengaruh Diterapkannya Sistem Ekonomi Liberal Itu Golongan Liberal Tadi Jadi Kekuasaan Negara Itu Kusususnya Negara Jajahan Itu Sudah Diserahkan Saja Ke pihak Swasta Biar Swasta Yang Mengelola Terus Kemudian Nanti Kayaknya Dengan Rakyat Itu Yang Bekerja Kemudian Negara Itu Taunya Beres Tahunya Dapat Keuntungan Dari Apa Yang Sudah Diberikan Ke Swasta Apa Yang Sudah Diusahakan Dari Pihak Swasta Jadi Negara Itu Tinggal Mendapatkan Keuntungannya Saja Tinggal Mendapatkan Pajaknya Sedangkan Kalau Golongan Konservatif Disini Berpendapat Bahwa Pengelolaan Negara Jajahan Akan Mendatangkan Untung Yang Banyak Apabila Langsung Ditangani Oleh Pemerintah Di bawah Pengawasan Yang Ketat Jadi Tidak Usah Diberikan Ke Swasta Biarkan Pemerintah Kerajaan Saja Yang Mengelola Itu Yang Menangani Itu Yang Menguasa Itu Kemudian Tinggal Mempekerjakan Rakyat Dengan Aturan Yang Ketat Oke Soal Selanjutnya Perhatikan Pernyataan Di bawah Ini Itu Nanti Ada Beberapa Pernyataan Setidaknya Ada Enam Pernyataan Yang Pertama Pulau Jawa Dibagi Menjadi Sebilan Perfaktur Perfaktur Itu Apa Pembagian Wilayah Neksi Itu Kayak Provinsi Kayak Gitu Kemudian Yang Kedua Para Bupati Dijadikan Pegawai Pemerintah Belanda Yang Ketiga Melaksanakan Kerja Rodi Seperti Pembuatan Jalan Dari Anyer Sampai Panah Rukan Yang Kepat Mendirikan Badan-Badan Pengadilan Yang Kelima Memperbaiki Gaji Para Pegawai Dan Memberantas Korupsi Dan Yang Kenam Memperkuat Pasukan Yang Anggotanya Ini Terdiri Atas Orang-orang Indonesia Berdasarkan Penyataan Diatas Maka Kebijakan Dendles Dalam Bidang Pertahanan Kemiliteran Ini Ditunjukkan Oleh Angka Berapa A 1 Dan 2 B 2 Dan 3 C 3 Dan 4 D 4 Dan 5 Atau E 5 Dan 6 Coba Jawaban Kalian Yang Mana Coba Jawaban Kalian Yang Mana Nih Ngu Soal Ini Sudah Yang Menjawab A Betul Jadi Dalam hal Ini Kebijakan Dendles Di bidang Pertahanan Militer Itu Ditunjukkan Oleh Nomor 1 Dan Nomor 2 Pulau Jawa Dibagi Menjadi 9 Perfektur Kemudian Yang Kedua Para Bupati Dijadikan Pegawai Pemerintah Belanda Oke Soal yang Selanjutnya Dipanggil Pulangnya Dendles Ke Belanda Ini Menandakan Peralihan Kekuasaan Ya Dari Belanda Ketangan Inggris Hal ini Karena apa Silahkan Dicoba Dijawab Apakah Karena A Dendles Tidak Berhasil Mempertahankan Pulau Jawa Sehingga Jatuh Ketangan Inggris B Dendles Menyerahkan Dengan Sukarela Indonesia Kepada Inggris Melalui Jensen Sehingga Inggris Dapat Berkuasa C Dendles Bersikap Semenang-menang Sehingga Menarik Kedatangan Inggris Yang kemudian Mengusir Dendles D Dendles Digantikan Oleh Jensen Yang Mengakibatkan Terjadinya Kapitulasi Tuntang Atau Yang E Jensen Ingin Menggantikan Posisi Dendles Sehingga Memperkuat Kedudukan Inggris Yang mana Jawaban kalian Oke Yang Menjawab D Jawabannya Tepat Oke Pembahasannya Gimana Pak Kapitulasi Tuntang itu Apa sih Kapitulasi Tuntang Ini merupakan Perjanjian Penyerahan Kekuasaan Di Nusantara Atau Indonesia Dari Pemerintah Hindia Belanda Untuk Pemerintah Britania Raya Atau Inggris Pada Tahun 1811 Di suatu Desa Yang Bernama Tuntang Makanya Dinamakan Kapitulasi Atau Perjanjian Tuntang Sekarang Hadir Di bawah Distrik Tuntang Atau Kalau sekarang itu Kabupaten Semarang Di Jawa Tengah Gitu ya Nah Tempat ini Dipilih Karena apa Karena tempat Peristirahatan Para Pembesar Hindia Belanda Yang terletak Di tepi Danau Rawapening Dan mengalir Sungai Tuntang Yang bermuara Di Laut Jawa Di Demak Dan Berada Di daerah Barak-barak Tentara Juga pada saat itu Komplek Barak Tentara Nah Kala itu Belanda Sedang Ditinggali Oleh Perancis Yang dipimpin Oleh Kaisar Napoleon Bonaparte Maksudnya Ditinggal itu Dikuasai Gitu ya Atau Di Diperintah Ya Oleh Perancis Di bawah Pimpinan Kekaisaran Napoleon Bonaparte Nah Pokok Dari perjanjian Kapitulasi Tuntang ini Yang pertama Pemerintah Belanda Ini menyerahkan Indonesia Untuk Inggris Di Kalkuta India Yang kedua Semua tentara Belanda menjadi Tawanan Pelang Britania Raya Atau Inggris Yang ketiga Orang Belanda Mampu Dipekerjakan Dalam Pemerintahan Inggris Jadi Orang-orang Belanda itu Masih dikaryakan Gitu ya Karena Dia termasuk Ke Orang-orang Eropa Karena Nanti ada Stratifikasi Juga Di Indonesia Akibat Dari Sistem Kolonialisme Yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda Di Indonesia Nanti ada Eropa Timur Eropa Terus kemudian Peribumi Itu sendiri Sebagai Stratifikasi Terbawah Padahal Kita berada Di Wilayah Kita sendiri Di negara Kita Tapi kita Menuduki Stratifikasi Yang paling rendah Oke Dan yang selanjutnya Isi dari Atau Pokok perjanjian Dari Kapitalusi Tuntang itu Adalah Hutang Belanda Tidak Menjadi Tanggungan Inggris Penak banget Kekuasaan Nevis Dijaluk Kekuasaannya itu Sudah diminta Oleh Britania Raya Dari Tangan Inggris Eh sorry Dari tangan Belanda Gitu ya Tapi Apa yang berkaitan Dengan Permasalahan Perekonomian Belanda Itu bukan Tanggungan Dari Pemerintah Inggris Oke Kita lanjut Ke materi Selanjutnya Atau Soal selanjutnya Maksud saya Tugas utama Raffles Adalah Soalnya pendek Tapi pilihannya Cukup panjang Yang pertama A Mempertahankan Pulau Jawa Agar tidak jatuh Ke tangan Inggris B Menghapus Segala bentuk Penyerahan Wajib Dan Kerja Paksa C Mengatur Pemerintahan Dan Meningkatkan Perdagangan Dan Keuangan D Melaksanakan Monopoli Perdagangan Dan Kebebasan Berusaha Atau E Memperluas Tanaman Yang laku Di pasaran Dan Aturan Menyerahkan Hasil Tanam Silahkan Jawab Sudah Jawaban A Oke Bisa jadi Oke Yang menjawab C Itu adalah Yang tepat Tugas utama Raffles Ini adalah Mengatur Pemerintahan Dan Meningkatkan Perdagangan Dan Keuangan Yang mana Raffles Itu sendiri Ini nanti Dia memberikan Kebijakan Pada Beberapa Sektor Beberapa Bidang Seperti Bidang Pemerintahan Bidang Ekonomi Terus Kemudian Bidang Ilmu Pengetahuan Di bidang Pemerintahan Kebijakan Raffles Adalah Menjalin Hubungan Baik Dengan Penguasa Penguasa Lokal Yang Anti Terhadap Belanda Kemudian Yang kedua Pulau Jawa Ini dibagi menjadi 16 Kalesidenan Dan Yang ketiga Para Bupati Ini dijadikan Sebagai Pegawai Pemerintahan Sehingga Mereka itu Mendapatkan Gaji Ya Dalam Bentuk Uang Itu Dalam Bidang Pemerintahan Dalam Bidang Ekonomi Pelaksanaan Sistem Sewa Tanah Atau Pajak Tanah Kemudian Penghapusan Penyerahan Wajib Hasil Bumi Penghapusan Kerja Rodi Dalam Perbudakan Penghapusan Sistem Monopoli Peletakan Desa Sebagai Unit Administrasi Penjajahan Itu Kebijakan Di bidang Ekonomi Sedangkan Kebijakan Di bidang Ilmu Pengetahuan Yang pertama Menulis Buku History Of Java Kemudian Dirintisnya Kebun Raya Bogor Yang kita Kenal saat ini Sebagai objek Wisata Ternyata Itu bagian Dari rintisan Kebijakan Rafles Di bidang Ilmu Pengetahuan Sebagai Suaka Alam Kemudian Yang selanjutnya Ditemukan Bunga Rafles Al Noldi Sebagai Bunga Bangkai Ini bunga Endemik Di wilayah Tropis Khususnya Indonesia Itu dikatakan Sebagai Bunga Langka Dan yang Dilindungi Yang selanjutnya Imperialisme Kuno Yaitu Penguasaan Bangsa Atau Daerah Lain Dalam Rangka Memperoleh Kekayaan Berupa Perak Emas Serta Rempah Rempah Dalam Jumlah Yang Sebanyak Banyaknya Dan Tidak Terlepas Dari Sistem Aliran Merkantilisme Di Eropa Pernyataan Di bawah Ini Yang Tidak Benar Yang Tidak Benar Berkaitan Dengan Paham Merkantilisme Yaitu A Negara-negara Eropa Pada awalnya Berupaya Saling Memonopoli Perdagangan B Perkembangan Pada Abad 15 Sampai 17 Di Eropa Atau Berkembang Pada Abad 15 Sampai 17 Di Eropa C Fokus Pada Peningkatan Ekspor Dan Sebisa Mungkin Mencegah Adanya Impor D Pada Awalnya Hanya Fokus Pada Logam Mulia Berupa Perak Dan Emas Atau Yang E Menekankan Pada Pihak Swasta Sebagai Pelaku Utama Dalam Kegiatan Perekonomian Jawabannya Apa Jawabannya E Lanjut Soal yang selanjutnya Ini pertanyaannya Salah satu pelajaran penting Dari jatuhnya Konstantinopel Yaitu Diperolehnya rute baru Dalam Mendapatkan rempah-rempah Setelah Adanya Apa Silahkan Dijawab A B C D A 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 Situasi Terdesak Menjadikan Orang Menjadi Lebih Kreatif Dan Inovatif Termasuk Dalam hal apa Dalam hal Ditemukannya Berbagai Teknologi Ataupun Pengetahuan Yang awal mulanya Menganggap bahwa Bumi itu Flat Datar Nah terus Kemudian Karena Terdesak oleh Kebutuhan Akhirnya Muncullah Kreativitas Dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Mulai Berkembang Membuktikan Bahwa Bumi itu Tidak Flat Tidak Datar Tetapi Bulat Misalnya Itu Kemudian Mereka Akhirnya Berani Untuk Mencoba Melakukan Pelayaran Dengan Apa Dengan Ditemukannya Juga Alat Navigasi Itu Pelajaran Yang Diambil Dari Jatuhnya Konstantinopel Selanjutnya Atas Prakarsa Dua Tokoh Anggota Parlemen Belanda Yaitu Pangeran Moritis Dan Johan Van Olden Berneveld Maka pada Tahun 1602 Dibentuklah Kongsi Degang Belanda Di Hindia Belanda Yang Diberi Nama VOC Virining Os Indicen Compagni Pengurus VOC Ini Terdiri Atas 17 Orang Yang Dipimpin Oleh Frans Hois Witter Organisasi Kongsi Dagang Yang Berkantor Di Banten Ini Bertujuan Untuk Apa Tadi Di soal Sebelumnya Sudah Disinggung Sebenarnya Dari Tujuan Didirikannya VOC Apa Untuk Apa Menghindari Persaingan Antar Pedagang Belanda Betul Yang Menjawab Saya Kemarin Itu Jawaban Yang Tepat Soal Selanjutnya Dilihat Dari Pokok Aturan Tanam Paksa Tampak Tidak Begitu Memberatkan Bagi Rakyat Indonesia Namun Dalam Prakteknya Pelaksanaan Tanam Paksa Benar-benar Menjadikan Rakyat Indonesia Ini Semakin Menderita Dan Tingkat Kematian Tinggi Terutama Di Daerah Cirebon Kemudian Demak Grobogan Atau Rodadi Penyimpangan Tersebut Ini Katanya Dengan Implementasi Dari Kebijakan Yang Sebenarnya Dianggap Cukup Baik Tetapi Disimpankan Oleh Praktisi Di Lapangan Terhadap Peraturan Yang Sudah Dibuat Penyimpangan Tersebut Itu Terjadi Disebabkan Karena Apa A Pemerintah India Belanda Tidak Memikirkan Kesejahteraan Rakyat B Selama Pelaksanaan Tanah Paksa Banyak Terjadi Perdagangan Gelap C Rakyat Tidak Memahami Jenis Tanaman Yang Diinginkan Pemerintah Kolonial D Adanya Presentase Atau Bonus Yang Diterima Para Mandor Dari Hasil Bumi Atau Yang E Petani Merasa Bingung Karena Banyak Jenis Tanaman Yang Harus Ditanam Silahkan Ingat Ingat Kembali Kemarin Jawabannya Kalian Apa Atau Disini Kalian Menemukan Jawaban Baru Lagi Silahkan Dicoba Dijawab Yang Menjawab D Itu yang Betul Adanya Presentase Atau Bonus Yang Diterima Para Mandor Dari Hasil Bumi Soal Yang Selanjutnya Imperialisme Kuno Yang Dimotori Oleh Portugis Dan Spanyol Ini Berlangsung Sebelum Terjadinya Industrialisasi Di Negara Eropa Barat Imperialisme Yang Muncul Sebagai Akibat Dari Terputusnya Hubungan Dagang Antara Eropa Dan Timur Tengah Ini Dasarkan Pada Semboyan Gold Glory Dan Gospel Yaitu Apa? Silahkan Dipilih A B C D Atau E Oke Yang Menjawab A Itulah Yang Betul Mencari Kekayaan Kejayaan Dan Penyebaran Agama Oke Oke Soal yang Selanjutnya Kebencian Panggeran Diponegoro Terhadap Pemerintah Kolonial Belanda Karena Orang-orang Belanda Tidak Menghormati Tradisi Yang Berkembang Di Kraton Dan Memasukkan Budaya Barat Yang Tidak Selaras Dengan Nilai-nilai Budaya Timur Seperti Ikut Campur Dalam Urusan Kraton Minum Minuman Keras Dan Residen Kurang Menghormati Terhadap Sultan Seperti Duduk Sejajar Dengan Sultan Kebencian Panggeran Diponegoro Dan Pengikutnya Memuncak Dengan Melakukan Perlawanan Atau Perang Terhadap Kolonial Belanda Yang Disebabkan Alihapa Jadi Yang Menyebabkan Faktor Utamalah Yang Memuncaknya Kemarahan Dari Panggeran Diponegoro Dan Pengikutnya Selain Tadi Tidak Selarasnya Budaya Barat Dan Budaya Timur Dari Wilayah Kraton Itu Sendiri Terus Kemudian Sikap Yang Kurang Sopan Dari Pihak Residen Terhadap Sultan Tapi Ada Hal Lain Yang Benar-benar Membuat Pangeran Diponegoro Dan Pengikutnya Itu Marah Dan Melakukan Perlawanan Terhadap Belanda Apa Itu A B C D Atau E Silahkan Jawaban Yang Tepat Adalah Pembangunan Jalan Yang Melintasi Makam Leluhur Diponegoro Penyebab Terjadinya Perang Diponegoro Panggeran Diponegoro Sendiri Ini Dapat Dikatakan Melakukan Perlawanan Itu Disebabkan Oleh Menguatnya Pengaruh Belanda Di Dalam Keraton Itu Salah Satu Latar Belakangnya Banyak Di Antara Pengawal Keraton Ini Yang Memilih Memihak Belanda Karena Mendapatkan Keuntungan Keuntungan Sendiri Panggeran Diponegoro Memutuskan Hubungan Dengan Keraton Pada Oktober 1824 Dan Pulang Ke Tegal Rejo Ia Membahas Mengenai Kemungkinan Untuk Melakukan Pemberontakan Pada Agustus Pada Bulan Agustus Tahun 1825 Panggeran Diponegoro Menghapus Pajak Bagi Para Petani Untuk Memberikan Ruang Atau Memberikan Kesempatan Agar Rakyat Itu Mampu Membeli Makan Dan Membeli Persenjataan Atau Senjata Perang Akhirnya Pecah Ketika Simsek Pada Mei 1825 Memperbaiki Jalan Dari Yogyakarta Kemalang Melalui Tegal Rejo Yang mana patok-patok Jalan ini Melewati Makam Leluhur Dipunogoro Sehingga Menyebabkan Kemarahan Padahal Pangeran Dipunogoro Sudah Mengatakan Untuk Menghargai Itu Adalah Makam Leluhur Dan Jika Akan Dibuat Jalan Pun Disesuaikan Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Yang ada Di sana Tapi Itu Tidak Dihiraukan Oleh Pihak Pemerintah Danda Karena Orientasi Mereka Hanya Untuk Kepentingan Mereka Sendiri Untuk Mempermudah Mobilitas Dan Aktivitas Perdagangan Mereka Hal itu Menyebabkan Kemarahan Yang luar biasa Dari Pangeran Dipunogoro Ia Memerintahkan Menggantikan Patok tersebut Dengan Tombak Sebagai Pernyataan Perang Terhadap Belanda Dan Kraton Yogyakarta Karena Pangeran Dipunogoro Pada saat itu Sudah Meninggalkan Kraton Ketegal Rejo Soal yang selanjutnya Kepulauan Maluku Memiliki Posisi Penting Dalam Perdagangan Dunia Di kawasan Timur Nusantara Maka Tidak Diherankan Atau Tidak Mengherankan Jika Maluku Sejak Abad Ke-15 Hingga Abad Ke-19 Menjadi Rebutan Bangsa Spanyol Portugis Dan Belanda Bangsa Bangsa Barat Tersebut Saling Berput Wilayah Kepulauan Di kawasan Timur Nusantara Tujuannya Apa Itu ya Itu pertanyaannya Berebutnya Tadi Bangsa Bangsa Barat Di wilayah Kepulauan Kawasan Timur Nusantara Itu tujuannya Apa Silahkan Apakah A B C D Atau E Sudah Ketemu Jawabannya Oke Yang paling Tepat Adalah C Menguasai Daerah Yang merupakan Pusat Rempah Rempah Lanjutnya Ketika terjadi Perlawanan Rakyat Sumatera Barat Dipimpin oleh Tengku Imam Bonjol Hampir bersamaan Dijawab Pemerintah Kolonial Belanda Juga Mendapatkan Perlawanan Dari Pangeran Ipunogoro Dalam Menghadapi Perlawanan Dipunogoro Ini Pihak Belanda Mengusulkan Gencatan Senjata Dan Berdamai Dengan Kaum Padri Tetapi Setelah Perlawanan Dipunogoro Berhasil Dipadamkan Belanda Melakukan Dengan Melakukan Provokasi Dan Menyerang Kembali Rakyat Minang Sehingga Terjadilah Perang Kembali Pihak-pihak Yang berperang Di Sumatera Barat Setelah Berakhirnya Perang Dipunogoro Adalah Apa? Perang Antara Kaum Padri Dan Golongan Adat Perang Antara Golongan Ulama Dan Golongan Adat Oke Yang selanjutnya Pada masa liberal Di daerah-daerah Pegunungan Di Jawa Ini banyak Dibuka Perkebunan-perkebunan Dan Dibangun Pabrik-pabrik Pengolahan Hasil Perkebunan Hal ini Menarik Perhatian Bagi masyarakat Pribumi Yang membutuhkan Pekerjaan Banyak Orang Pribumi Meninggalkan Lahan Pertaniannya Dan Mengadu Nasib Di daerah Perkebunan Perpindahan Penduduk Ke sentral Sentral Perkebunan Tersebut Ternyata Tidak Membawa Perubahan Nasib Yang lebih Baik Hal ini Sebabkan Karena apa Silahkan A B C D Atau E Kalau terlalu cepat Bisa di Freeze dulu ya Di pause dulu Baik Jadi stop Silahkan kalian pilih jawaban kalian Yang mana Jawaban yang tepat adalah Yang C Banyak yang Terjerat Menjadi Kuli kontrak Dan buruh Upah Dengan Kesejahteraan rendah Pada saat itu Ya selanjutnya Pada masa penjajahan Belanda Pemerintah kolonial Memperlakukan Stratifikasi Dalam masyarakat Bahkan Menuangkannya Dalam perundang-undangan Belanda Atau Indische Strikeling Pada tahun 1927 Dimana Urutan Stratifikasi Sosial Masa Belanda Ini Berdasarkan Indische Strikeling Dari yang tertinggi Hingga terrendah Ini yang mana Apakah A Eropa Kemudian Timur asing Bumi putra Atau yang B Timur asing Eropa Bumi putra C Bumi putra Eropa Timur asing D Eropa Bumi putra Timur asing Atau yang E Timur asing Bumi putra Dan Eropa Silahkan Yang mana Jawaban yang tepat Ini adalah Yang A Eropa Timur asing Kemudian Bumi putra Oke Soal yang Selanjutnya Pada tahun 1453 Masihi Kesultanan Turki Usmani Berhasil Menguasai Konstantinopel Atau Ibu kota Kaisaran Romawi Timur Dampak Dari jatuhnya Kota Konstantinopel Ketangan Turki Tersebut Pada Sektor Perdagangan Eropa Adalah Bangsa Barat Melakukan Perdagangan Di Laut Atlantik B Semangat Dendam Bangsa-bangsa Eropa Terhadap Bangsa Turki C Kekalahan Bangsa Eropa Ini Dianggap Sebagai Hukuman D D Terjadi Benturan Budaya Antara Bangsa Eropa Dengan Bangsa Asia E, terpusatnya rantai perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah Oke, kira-kira yang mana nih? Dampak dari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Usmani terhadap sektor perdagangan Eropa Silahkan Oke, jawabannya yang tepat adalah E Terputusnya rantai perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah Dan inilah salah satu penyebab masuknya bangsa-bangsa barat ke Nusantara Karena mereka mencari jalur baru gitu Mencari wilayah baru baik itu untuk pemasarannya ataupun sumber bahan mentahnya Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani atau Ottoman Ini membuat riwayat ke Kaisar Romawid berakhir Jatuhnya Konstantinopel juga membuat perdagangan dikuasai para pedagang Islam Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani atau Ottoman Ini membuat riwayat ke Kaisar Romawid berakhir Jatuhnya Konstantinopel juga membuat perdagangan dikuasai para pedagang Islam Ibu kota ini berganti nama jadi Istanbul Yang berarti tahta Islam Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani Ini membawa dampak bagi bangsa-bangsa Eropa Yang menjadi kesulitan terutama di dalam bidang perdagangannya Penyebab kesulitan bangsa Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel Yaitu Yang pertama Kedudukan perdagangan bangsa Itali Di Konstantinopel dihancurkan Kemudian yang kedua Daerah Konstantinopel ini tertutup untuk perdagangan Yang ketiga Konstantinopel tidak boleh dijadikan sebagai lintasan barang dagang dari Asia Nah kebijakan pemerintah Turki Usmani ini mengancam kehidupan ekonomi bangsa Eropa Barat Dan Eropa Timur Seperti saat perpindahan bangsa di Eropa akibat serangan pasukan Islam Soal yang selanjutnya Pasca keberhasilan bangsa Potugis dan Spanyol Dalam penjelajahan samudera mencari rempah-rempah di Nusantara Ini mendorong bangsa Belanda turut melakukan penjelajahan samudera Ekspedisi bangsa Belanda Diawali oleh Cornelis de Hotman Yang berhasil mendarat di Banten Pada tahun 1596 Rakyat Banten tidak simpati Bahkan memusuhi terhadap rombongan Cornelis de Hotman Hal ini disebabkan kenapa? A. Sejak kedatangan Belanda Bandar dagang Banten ini menjadi sepi Kayak gitu ya Karena mereka Konsumennya atau pembelinya itu Lebih tertarik atau Berpindah gitu ya Terhadap para Pedagang dari Belanda Yang kedua B. Orang-orang Belanda ikut campur tangan Dalam urusan kerajaan C. Orang-orang Belanda tidak bersikap ramah Angkuh dan sombong Kemudian yang D. Belanda tidak mau membeli rempah-rempah Dengan harga tinggi Dan yang E. Orang-orang Belanda menolak diajak kerjasama oleh Raja Banten Silahkan Jawaban yang paling tepat yang mana? A. B. C. D. Atau E Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Orang-orang Belanda ketika Awal datang ke Banten Pada saat itu Dia menunjukkan Sifat atau sikap yang tidak Simpati dan empati terhadap Rakyat pribumi Beda halnya ketika kedatangan Jepang pada saat itu Karena dia mempropagandakan bahwa Jepang cari Asia Jepang pelindung Asia Jadi kecenderungan lebih ramah Tapi kalau Belanda Kesan yang dimunculkan ketika datang Dan mendarat di Sunda Kelapa Ataupun wilayah Banten pada saat itu Itu kecenderungan dia menunjukkan sikap yang Kurang simpati dan empati terhadap Rakyat bumi putra pada saat itu Dengan sikap yang tidak ramah Angkuh dan sombong Soal yang selanjutnya Pasca konvensi London Pemerintah kolonial Belanda Dipegang oleh tiga orang komisaris jenderal Yaitu Elot Jan van der Kaplan Dan Whiskers Pada masa itu Dalam kurun waktu 1816 sampai 1830 Mengalami berbagai permasalahan Yang berat Keuangan Belanda merosot tajam Karena Selain di Eropa Belgia Juga memisahkan diri dari Belanda Pada tahun 1830 Padahal leirah industri banyak di wilayah Belgia Juga Belanda itu harus membayar hutang VOC Sebesar 136,7 juta golden Dan Belanda harus mengeluarkan biaya perang yang sangat besar Yaitu E titik Biaya perangnya apa A Banyaknya hutang Belanda akibat perang dengan Perancis Membantu pasukan koalisi dalam perang melawan Perancis C Menghadapi perlawanan di Punegoro dan Perang Patri D Biaya perang untuk perluasan wilayah di Hindia Belanda Atau E Belanda harus membayar ganti rugi pada kerajaan Inggris Jawaban yang tepat adalah C Menghadapi perlawanan di Punegoro dan Perang Patri Seperti soal pada sebelumnya Jadi ini masih keterkaitan Masih ada hubungan Jadi perlawanan Belanda terhadap di Punegoro dan Perang Patri Ini ternyata sangat menjadi beban Keuangan tersendiri Bagi pemerintah kerajaan Belanda Oke Terima kasih Itu pembahasan Dari Soal penelian harian Susulan dan remedial Mata pelajaran sejarah Indonesia Untuk materi Masuknya bangsa barat Ke Indonesia Atau Nusantara pada saat itu Semoga bermanfaat Tetap semangat Dan Terus sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih